seputar tentang mah, jadi jangan salah lagi sebut mah, karena mah tuh artinya lambung, bener kan dong? betul, kalau ditambahin pro jadi obat nanti pro mah, oh iya, jadi artinya tuh pro untuk lambung jumpa lagi dengan saya Ayu, dalam JAPRI PMI Solo, jagungan penting bersama PMI Solo nah kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan dokter-dokter muda dari FKUNS oke, teman-teman, jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis karena view dari kalian dan like dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kami yang ada di kriap PMI Peduli oke, ini dari siapa? part kenalan dulu, terlebih dahulu ya halo, sobat PMI, kenalkan nama aku Fikri oke, dokter Fikri berarti ya halo, sobat PMI, nama aku Abraham dokter Abraham, oke nah, gimana nih hari pertama puasanya? wah, ini hari pertama agak sedikit berat walaupun udah, ya udah mau 22 tahun tapi ya tetep agak berat gitu lah, biasa hari pertama oke, gimana kalau? kebetulan kalau saya tidak terlalu berat karena saya tidak berpuasa jadi saya lebih berat menontonin mereka puasa oke, mohon maaf ya hanya yang buka yang menjalankan saja ya oke, gini, wah ini cocok sekali dengan tema kali ini ya karena puasa sangat berkaitan dengan pencernaan ya betul eh gini, tentang mah, oke tema kali ini kita ada, mah sebenarnya definisi dari sakit mah itu apa sih dok? oke, sebenarnya kalau buat ngomongin mah itu ya sebenarnya orang-orang tuh sering salah kapra bilang, aku sakit mah nih, aku sakit mah karena sebenarnya mah itu berasal dari bahasa Belanda itu yang artinya itu sendiri lambung jadi sebenarnya kalau dibilang sakit mah itu sebenarnya gak spesifik ya gitu sebenarnya kok kalau kita bilangnya itu lebih ke dispepsia gitu, jadi kalau dispepsia sendiri itu lebih ke perasaan tidak nyaman pada perut bagian atas terutama itu disitu kan lokasinya lambung dan disitu juga biasanya keluhannya itu seperti nyeri atau nyeri terbakar dan itu biasanya meredah dengan makan kadang juga bisa disertai mual dan muntah gitu dan rasa penuh atau cepat kenyang gitu itu dispepsia jadi kalau orang sering bilang mah itu sebenarnya lebih benarnya dispepsia sih oh begitu ya jadi selamanya aku juga salah nih ya betul karena memang kan kebanyakan orang oh aku sakit mah, obat mah apa nih? kayak gitu juga kan berarti mah itu sebenarnya cuma kata-kata artinya pencernaan gitu oh oke oke ini bisa bermanfaat nih buat orang-orang kalau orang-orang awam nih ya jadi dihapus kata-kata mah cuma kalau menyebut tadi apa dispepsia susah juga iya benar makanya udah sering terbiasa orang bilang mah yaudah mah aja yaudah mah aja ya nah kalau mah sama asam lambung bedanya apa sih mas? nah jadi kalau yang mah tadi kan udah dijelasin sama teman saya Abraham tapi kalau asam lambung sendiri itu tuh sebenarnya tuh adalah suatu produksi yang emang normal di lambung kita jadi setiap kita makan itu pasti akan ada asam lambung yang diproduksi oleh lambung kenapa diproduksi? itu untuk membantu biar kalau misalnya kan kita kalau makan kan gak ada saringan ya nah kalau gak ada saringan biasanya entah ada bakteri atau kotoran nah makanya ada asam lambung itu buat dia ngebunuh bakteri-bakterinya itu nah jadi asam lambung juga itu sebenarnya ada banyak pencetusnya nanti kita jelasin di pertanyaan yang lainnya ya oke jadi sebenarnya asam lambung itu normal di lambung kita oh jadi ada salah lagi nih ya tadi mah terus asam lambung jadi asam lambung bukan sakit juga ya? oh gitu jadi itu produk normal yang ada di lambung kita oh jadi harus nih semua kata-kata yang rancunnya udah benerin ya oke kayak gitu sebenarnya penyebab utama dari sakit tadi dispepsia lah ya itu apa sih dok sebenarnya? kalau dibilang sih sebenarnya dispepsia itu kan dibagi dua lagi jadi tadi agak fungsional sama organik kalau organik itu berarti emang ada kelainan di lambungnya itu sendiri jadi kelainan di lambungnya itu bisa karena ada luka di lambungnya bisa ada peradangan atau bisa ada keganasan di lambungnya sedangkan kalau fungsional itu lebih ke penyebab-penyebab yang bukan dari kelainan di anatomi lambungnya itu sendiri gitu bisa karena stres seperti itu biasanya lebih faktor psikis sih mempengaruh jadi sebenarnya gak salah sih dibilang asam lambung karena emang salah satunya adalah kenaikan dari produksi asam lambungnya kenapa? bisa jadi ya karena memang produksinya berlebihan karena tadi ada ada luka atau ada kelainan atomisnya atau karena faktor psikis atau stres atau pemicu lainnya misalnya kalau kita lagi stres itu juga kan asam lambungnya itu selalu menikat ya dan juga mungkin ada pemicunya dari yang kita minum sendiri kita sering minum kopi gitu oh gitu ya berlebihan dan juga ya kebiasaan kita yang kurang baik juga ya itu juga sering bisa menyebabkan peningkatan asam lambung yang berlebih nah pada akhirnya itu nanti mengiritasi karena asam lambung itu kan sangat asam ya jadi ketika terutama apalagi yang organik gitu kalau ada luka kan luka terus ditambah lagi karena asam lambung itu juga akan perih makanya itu sensasi perihnya perih banget itu karena itu oh begitu ya jadi kalau untuk penderita asam lambung sendiri memang harus dihindari makan makanya seperti yang memicu itu ya kayak kopi gitu pedes juga termasuk ya pedes termasuk oh gitu oke lah kalau selama kita puasa nih buat penderita sakit mah tadi itu bagaimana sih caranya biar mengantisipasi semisal gak terjadi lagi lah gitu bukannya mahnya kambuh ya puasa niatnya mau ibadah tapi mahnya kambuh gimana sih menanggulanginya oke jadi ini suatu hal yang menarik sih sebenarnya jadi ketika memang kan kebanyakan ya orang mah itu kan kalau misalnya dia gak makan biasanya mahnya bakal tercetus jadi biasanya kayak perutnya makin sakit nah tapi ini ada suatu fun fact yang mungkin udah beberapa tahun ini saya ketahui jadi ketika ketemu pasien di saat puasa itu biasanya pasien yang mah itu biasanya ketika puasa itu malah mahnya jarang kambuh jadi karena biasanya yang dia aku itu karena pada pas puasa itu kan makannya lebih teratur ya jadi pas sahur sama buka jadi gak ada yang makan gak teratur biasanya kalau kita gak puasa kadang jam 10 makan kadang jam 12 kadang jam 3 nah tapi kalau pas puasa kita makannya malah lebih teratur biasanya jam 3 itu kan sebelum subuh udah makan terus stop sampai buka jam 6 baru makan lagi gitu makanya biasanya orang-orang yang mah kebanyakan tuh malah saat puasa tuh gak kambuh gitu nah terus untuk tips-tipsnya jadi biasanya untuk pasien yang ada mah itu yang pertama yang paling penting itu adalah jangan lewatkan sahur jadi sahur itu adalah salah satu hal penting untuk menghindari kita tuh mahnya tuh kambuh jadi kita harus sahur rutin yang penting makannya jangan kebanyakan terus jangan yang tadi pedas-pedas kopi soda-soda itu jangan dimakan saat sahur terus abis itu minumnya yang cukup nah terus ada satu lagi yang penting itu adalah ketika setelah makan itu usahakan jangan langsung tidur sebenarnya boleh tidur tapi mungkin posisinya jangan terlentang jadi kalau bisa entah miring ke kiri atau agak setengah duduk gitu itu juga biar mah asam lambung itu gak naik jadi biar gak kerasa ada nyeri pada perutnya terus gak ada rasa panas gitu adih mau tambahin mas Abraham mungkin tips penderita mah itu ketika berpuasa yang pertama pastikan dia berpuasa dulu oh iya ya oke oke tapi kebijakan gini loh aku sakit dan gak puasa deh gitu kan banyak sebenarnya kan itu bukan jadi pantangan ya dan kedua itu tips penderita mah ketika berpuasa itu ya pastikan dia punya keluhan mahnya itu karena ya sebenarnya semuanya ini gak masalah gitu kalau dia gak sakit mah gitu ya oke nah penggunaan obat nih obat asam lambung ketika sahur itu penting gak soalnya nih ya sering di tv-tv itu iklan konsumsi ini ketika sahur ya gitu itu penting gak sih dok kira-kira penting karena sebenarnya obat mah itu judul kan terutama dikonsumsinya kan biasanya sebelum makan karena tujuannya itu untuk melapisi lambung ya betul dan juga menetralisir dari asam lambung itu sendiri sehingga nanti ketika makan produksinya tidak berlebih dan juga tidak mengiritasi kayak gitu jadi kenapa penting ya karena terutama kan berpuasa itu juga kan ya dalam sebulan itu ada sesuatu siklus yang diubah gitu ketika makannya dari sebelumnya makannya entah gak teratur jamnya kayak gitu tiba-tiba jadi makan sahur dan juga ketika setelah buka gitu kan jadi ada harus ada juga lah adaptasi terutama bagi yang penderita mah yang merutin minum obat seperti itu perlu sekali itu untuk obatnya diminum secara teratur oh gitu soalnya dulu tuh saya emang penderita mah juga sih dok cuman kok bisa sembuh sendiri ya kalau menurut saya sih nanti mungkin dari Fikri bisa nambahin ya itu juga karena mungkin mahnya itu sendiri bukan yang kronis ya bukan yang ya tingkat keparah juga bukan parah dan juga masih bisa di manajemen dengan lifestyle gitu jadi kan utamanya sendiri kan lifestyle modification atau pola hidupnya sendiri diperbaiki terutama tadi kayak manajemen stress tidurnya juga yang teratur dan juga konsumsi-konsumsi pedas kopi itu juga dikurangin sebenarnya kan bukan gak boleh tapi dikurangin kalau bisa gitu berarti saat puasa gini ya berarti sahur-sahur jadi sebenarnya mah lebih gampang bikin sakit mah ya daripada mengobati ya betul betul setiap sahur tuh minum kopi dua gelas-dua gelas buka kopi itu langsung ya buka dengan seblak jeletot cabai sepuluh bisa langsung apa langsung bener-bener gak jadi lebaran dia ya oke nah kayak gini nih kadang itu orang-orang yang mesti orang-orang sekitar kita tuh kayak gini loh kadang ngerasa perutku sakit perutku mah gitu ya ya sebetulnya di mah lagi itu ketika puasa biasanya ciri-cirinya bagaimana jadi biar gak salah tangkap nih biar gimana kayak gini dok oke jadi sebenarnya kalau untuk ciri-ciri seorang itu lagi kambuh ketika puasa ketika kembuh itu ada beberapa kriteria jadi yang saya ketahui itu sebenarnya ada tiga itu yang pertama itu biasanya pasiennya itu orangnya itu yang misal sebelumnya emang punya mah biasanya dia akan ngerasa perutnya tuh kayak kembung sebah nah itu salah satu tanda-tanda oh ini kayaknya mahnya udah mau kambuh terus yang kedua itu biasanya juga ada rasa panas rasa panas biasanya itu di daerah ulu hati jadi paling atas ya paling atas soalnya kan lambung kalau secara anatomi itu memang daerahnya itu memang di daerah atas di bawah di bawah dada sedikit di sebelah kiri nah itu biasanya dari daerah sana itu biasanya terasa panas atau ada terasa tusuk-tusuk atau gitu perih nah itu biasanya juga tanda-tanda orangnya itu mahnya lagi kambuh sama itu biasanya juga ada rasa panas dan juga biasanya kadang kalau orang bersendawa bukan sih bersendawa juga jadi memang ketika asam itu mengkonsumsi makanan itu biasanya dia akan menyebabkan adanya pembentukan gas makanya kadang kalau misalnya kita gak sendawa kadang begah nah kalau nih ketika puasa tengah puasa tiba-tiba merasakan itu apa memang harus minum obat langsung atau berbuka gimana itu dok nah itu gimana itu pertama mungkin dilihat dari waktunya ya kalau waktunya udah mepet buka kayaknya mendingan ditahan dikit oh gitu nanggung ya oke jadi fleksibel ya terus juga mungkin bisa nilai dari seberapa parahnya maksudnya kalau misalkan nyeri-nyerinya masih bisa ditahan ya sebaiknya ditahan aja karena kan juga nanggung ya ibadah juga namanya kalau udah parah banget ya karena kan sebenarnya yang paling mengganggu dari maha itu kan sebenarnya rasa perihnya kadang perihnya emang hampir gak tertahankan sampai sering orang datang ke ibadah itu kan karena rasa nyerinya itu ya itu mungkin emang harus dilakukan pengobatan seperti itu jadi kalau misalnya di tengah-tengah puasa tergantung ya kondisi ya ketika dia udah masih bisa menahan oke ya ditanjutkan tapi kalau tidak oke berhenti fleksibel aja ya tergantung masing-masing oke nah kalau gini manfaat puasa bagi penderita tadi apa dok oke jadi yang tadi awal aku ceritain jadi sebenarnya emang puasa itu ketika kita cuma makan ketika sahur dan buka itu sebenarnya malah membantu kita untuk memanage pola makan kita jadi yang mungkin biasanya kita pagi kerja terus mungkin seselesainya kerja baru makan kadang itu jam 10 lah atau jam 12 baru makan itu kan malah bikin pola makan kita gak teratur ya nah itu biasanya yang malah mencetuskan asam lambung itu suka naik jadi kan asam lambung itu emang kadang kalau misalnya makan kita gak teratur dia akan misalnya kita makan jam 10 nih nah tubuh kita tuh bakal mengingat oh jam 10 nih harusnya asam lambung aku diproduksi nah tapi ketika kita jam 12 baru makan dan dia udah keluar itu biasanya malah ketika gak ada makanan asam lambungnya ada malah itu yang bikin sakit gitu jadi asam lambungnya itu langsung mengenai namanya mukosa mukosa itu adalah lapisan yang membungkus melindungi dari lambungnya itu makanya ketika asam lambung itu langsung kena ke mukosanya itu itu yang bikin perih terus lama-lama nanti dia bahkan bikin luka gitu dan makin lama makin perih dan itu yang berbahaya gitu makanya jadi ketika kita puasa itu malah membantu kita buat makan itu lebih teratur jadi jam sebelum sahur kita udah makan terus setelah maghrib kita udah buka gitu makannya teratur dan kita juga makannya mungkin lebih dijaga gitu kan kalau misalnya puasa kan kita biasanya ya kebanyakan orang ya mungkin emang ada yang makannya tuh langsung kayak ngebut nih banyak segunung ya gitu ya itu yang sebenarnya agak berbahaya juga jadi dihindari nih ketika buka puasa lebih baik jangan makan seporsi itu jangan ya oh gitu padahal kalau habis puasa tuh yang makan segunung oh itu malah salah ya dok ya malah salah jadi ketika kita makan itu terlalu banyak itu biasanya malah bikin lambung kita tuh kan penuh gitu ya nah jadi di lambung itu ada namanya sphincter jadi otot sphincter itu yang dia tuh menutup antara lambung sama kerongkongan jadi ketika lambung kita terlalu penuh itu nanti ototnya ini bakal ngeregang nah itu yang biasanya bikin asal lambung tuh kerasa naik sampai ke kerongkongan kok panas ya di kerongkongan oh kayak kerasa panas disini ya jadi kayak sendau juga aneh gitu nah sendau aneh itu makanya karena kita makannya terlalu banyak gitu biasanya nah jadi inget tuh ya kalau semisal buku pasal jangan langsung segunung makannya dan jangan buat ada alasan lagi tidak berpuasa karena ada mah oke tadi kan udah ada penjelasan nih sama mas-mas dokter-dokter ini ya jadi mah bukan pantangan untuk kita berpuasa oke lanjut lagi ya mas ya nah jadi tadi ada tipsnya juga udah ada sudah ada manfaatnya sendiri dari puasa tadi ya jadi kesimpulannya apa dok kira-kira dok kesimpulannya apa menurut panjenengan aja deh dua-duanya apa kesimpulannya mungkin sebenarnya kalau mah itu sendiri tuh bukan menjadi suatu halaman ketika kita berpuasa karena sejati tadi sudah dijelaskan karena dengan mah itu eh dengan mah lagi dengan puasa pas dengan mah dengan puasa itu justru kita jadi lebih teratur makannya dan juga sendiri kan sejatinya puasa itu sendiri kan gak cuma pantang makanan minum ya juga kita disitu mengelola stress sejatinya kita mengelola stress dan juga mengelola tekanan mental gitu ya jadi niscaya salah satu faktor resikonya itu juga jadi dipengurangi gitu loh jadi lebih baik lagi ini versi ramadhan ya ini ya jadi versi-versinya gak ceramah gimana ya gitu ya sekalian kultum gitu ya tadi bisa ditonton di youtube kami ya di youtube PMI ya dan juga biasanya kan orang yang mah itu juga sendirukan emang makannya tidak teratur ya pasti juga kadang dia makan jam 7 ntar jam 10 dia makan lagi terus ntar jam 12 dia ngemil lagi kadang-kadang sering kayak gitu ya justru kan jadinya ususnya eh ususnya lambung itu tidak dikasih kesempatan buat istirahat terus kan makannya produksinya berlebih 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 oh gini-gini dok kenapa juga orang maaf orang agak risih lah ya cenderung gampang kena ini juga ya karena juga ya memang lambung itu gak dikasih istirahat gitu kan oh gitu soalnya kan kebanyakan tuh dari orang-orang dulu ya kurus nih pasti kena asal lambung pernah denger kayak gitu gak bisa pernah denger memang kayak gitu kalau orang-orang dulu kayak gitu tapi sekarang kesini-kesini kok banyak sih orang yang agak gemoy-gemoy gitu kok malah asal lambung kok bisa sampai kayak gitu oh jadi emang kayak gitu ya karena faktor risikonya yang luas tadi itu kan gak cuma psikis dari kebiasaan pola makan juga jadi gitu karena karena jadinya kan setelah lewat puasa itu kan jadi lebih diatur ya kayak gitu ya jadinya kan ada waktu tuh jeda buat si lambungnya ini istirahat terutama apalagi kalau yang ada luka-luka tadi kan jadinya kan karena asal lambungnya juga lebih teratur jadi kan gak ada makanan yang masuk dan bergesekan dengan lukanya itu makanya jadinya kan karena puasa dia jadi lebih enak gitu karena dibanding dia ketika tidak berpuasa dia makan terus masuk terus makanan bergesekan dengan lukanya jadinya malah mengurangi perih ya sampai ada peradangan itu juga ya terperdayaan juga tuh ada ya aduh oke 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 kok tambahin mungkin gak oh gitu sama kesimpulan satu lagi yang penting itu kalau kebiasaan kita emang punya ada riwayat emah yang penting tuh jangan stress oke stress penting ya jadi kadang kan orang-orang yang mah kayak selalu mikirin aduh gimana ya mau puasa nih gitu nanti mah kok kambuh ya mah dipikir dulu lah nah ketika kita terlalu banyak mikir terlalu kita terlalu banyak namanya anxious lah kalau bahasa sekarang anxious oh iya itulah yang bakal mencetuskan tadi yang dijelasin sama dokter Abraham tadi kan di awal karena dispepsia itu ada yang fungsional sama organik jadi yang kalau misalnya yang fungsional tadi kan yang dicetuskan oleh stress ya ketika kita dalam keadaan stress dalam keadaan yang tadi cemas gitu mau puasa gimana nah itulah yang bakal mempercepat pencetus mah kita kambuh gitu jadi makanya kalau bagi sobat-sobat PMI kalau misalnya emang ada riwayat emah jangan stress dulu jalanin aja bismillah tawakal insyaallah berkat ingatkan Allah ya ingat para anak muda hilangkan galaumu sayangi lambung oke minum yakut usus masuk produk ya masuk produk ya ini apa? endorse oke jadi tadi perbincangan kita dengan dokter-dokter ganteng ini ya oke menjelaskan seputaran tentang mah jadi jangan salah lagi sebut mah karena mah itu artinya lambung bener kan? betul kalau ditambahin pro jadi obat nanti pro mah oh iya jadi artinya itu pro untuk lambung berarti ya oke jadi gini hilangkan kata mah bukan hilangkan sih ya cuman kalau yang udah tau ganti aja dengan apa? asam lambung meningkat gitu ya boleh tapi kan panjangan ya oh iya dispepsia juga juga belibet iya gimana ya apa kita usul bukain nama baru oh iya iya jadi gini mah tadi artinya adalah lambung sendiri ya jadi mungkin kalau sakit oh bisa sakit mah bisa sakit lambung oke bener-bener oke jadi berpuasa bukan menjadi helangan untuk untuk teman-teman yang misalnya dia ada sakit mah jangan jadikan helangan justru dengan berpuasa bisa mengotrol kembali jadwal-jadwal makan yang kita kadang kurang teratur jadi nanti malah bisa mengurangi gejala-gejala gejala-gejala mah tadi ya semisal di tengah perjalanan mah kalau semisal udah rasa gak enak perut nih kuat lanjutin puasa kalau enggak berobat oke jadi jangan takut untuk berpuasa bagi penderita sakit emah sekian dari kami semoga puasa kali ini berkah ya lancar sampai nanti azan mahrim amin amin tonton video ini sampai selesai dan like oke bye-bye